Jangan lupa subscribe, like, komen, share, Cong Nah, ini dia adalah Force Carrera yang... Bentar, bentar Nah, jadi ini dia Force 911 Carrera Turbo 993 ya Jadi ini tuh mobilnya ada dealer otas ya Lersinnya pake 3600 cc Dan kalo di dual dia 2,6 Karena kalo mobil ini kalo gak salah tuh 3M ke atas Lantas, apakah worth it atau tidak? Nah, jadi dia bentuk eksteriornya dari mobil yang satu ini Dia setir kanan Dan ini dia mobilnya Gue kira tuh ini mobil kayak mobil Shelly tuh Yang di film Cars ya Yang tahun tua Kalo yang limited kemarin kan itu tahun baru ya Nah, gue kira tuh mobil ini tuh mobil Shelly Ternyata bukan, sorry Ternyata pas gue liat dia beda depannya doang Tapi belakangnya mirip kayak mobil Shelly yang di film Cars tuh Kalian kalo tau pasti tau deh Itu mirip banget belakangnya Tapi depannya belia beda ternyata Oke, langsung aja ya Kita coba Alas ya Boy Nah, udah kedengeran nih Nah, dia suaranya kayak gini Dan sepertinya kalian liat Dia ada backfire ya Jadi keren banget nih Cocok juga buat kalian yang suka backfire Langsung aja kita coba Dan fiturnya dia gak tau Trash Control Tapi ada ABF Oke, langsung aja kita akan mencoba segala medan dari mobil ini Jadi mobil ini tuh worth it enggak kalo kita dibawa segala medan Well, ini dia exteriornya Alas ya Boy Sabar ya Kita spek kentang dulu man I'm sorry Biasa main di laptop Laptop kentang bisa apa gitu kan Ya, guess ya Sabar Nah, ini gue pake kipas angin Cosmo dulu ya Biar full power coy Oke, langsung aja kita coba segala medan Worth it enggak kalo dibawa segala medan ya Kita coba langsung aja tes nih Let's go Dari mobil sih Ford 991 Eh, 991 911 Nah, ini kita seperti biasa Kita tes rem Oke, kalo dari tes remnya sih agak pakem ya Tapi kalo kalian pengen lebih pakem lagi Tinggal api level 3 Tapi segitu mah udah pakem udah enak lah ya Oke, kita coba radius putarannya Radius putarannya kita 10 km per jam Ya, paling mobil ini radius putarannya dia besar ya Jadi, kalo kalian pengen Manuver tinggal maju mundur-maju mundur cantik Atau mungkin kalo lewat gang-gang kecil Mesti maju mundur-maju mundur cantik coy Karena radius putarannya lumayan besar ya Dan besar malahan Oke, kita coba Welcome to Overbeast Day Let's go Kita coba ya Mobil beginian Boleh gak dibawa segala medan Wesh, 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 wesh Aduh, agresif banget nih mobil Eh, mana ya Oh, jangan kesitu teh Gue bingung banget ya Review dimana ya Track Offroad ya Jadi kita coba test nanjak dulu deh Test nanjak disini deh Kita coba deh Eh, 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 nah Kita coba test nanjak disini ya Buset Alah Ya, dia penggeraknya RWD Dan kalo dibawa nanjak ini Agak licin ya Jadi Itu tinggal nyesain aja Alah, itu Kenapa ada lubang disitu dah Tolong Oke, sekali lagi ya Sekali lagi Oke, jadi dia gak bisa segala medan Kita coba track yang itu Yang Eee, gede Ah, udah pasti gak bisa sih Ini mah di Offroad Udah pasti gak bisa ya Gapapa-apa, kita coba deh Demi kalian Oke, nice Oke, dah lah, sip Oke, sebelum kita tes Apa, tes TS Kita coba dari lampunya ya Jadi lampunya tuh dia Seperti ini Lampu sand Lampu rem Dia bareng disini Dan lampu mundur Dia disini ya Dan untuk lampu malamnya Dia kayak gini Dia ada fitur high beam Dan ada fog lamp Jadi Keren parah Dan untuk mengalir jalo offroad Emang agak kurang rekomendasi Tapi kalo kalian pengen Iseng-iseng Ya coba-coba aja Tapi kalo jadi offroad BSD mah udah pasti Gak bakalan bisa ya Oke Langsung aja kita coba Test off Eh, apa Test akselerasi Kenceng gak mobil ini Ini betulnya udah Full upgrade level 3 deh Kayaknya Seinget gue Udah upgrade level 3 deh Oke Langsung aja kita coba Let's go Akselerasinya berapa Let's go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Oke 0-100 Sekali bisa liat aja Di subtitle Jadi BTW mengenai Akselerasinya Agak kenceng ya Jadi keren banget Dan dia itu Dia mentok Sampai di gigi 6 Keren banget To speednya berapa Bang To speednya nanti Misalnya diliat ini ya Nah itu liat To speednya di 2, 9, 1 Coy Ya Lumayan kenceng lah Dan dia Kalo udah mentok gigi tuh Dia suka keluar Backfire gini Coy Jadi mantap banget ya Pokok Bang Kita coba test handling Ya Sekalian maneuver Kita coba Waduh Oke Jadi kalo dari TS nya Eh dari TS Dari handlingnya itu Dia keliatannya agak licin ya Jadi tinggal menyesuaikan aja Tuh Agak licin Jadi ya tinggal menyesuaikan aja sih Kalo dari test handling Tapi ya segitu mah Lumayan lah Lumayan lah Oke kita coba Asesorisnya Ada yang spesial dari mobil ini Atau tidak ya Langsung aja deh Kita buktiin deh Emang iya ya Coba deh Kayaknya ada yang spesial deh Oke Welcome to my Modif Lagi Bumper mana ada satu biji ya Atap ada tilu Iji dua tilu Sticker Sticker dia biasa ya Sticker tuh ada minta uang om Sama apa nih Damn I love you Indonesia Dan yang terakhir ini sih Apa tuh Moon Bumper belakang gak ada Yowes Spin Oke langsung aja kita coba Test Nanjak Jadi kalo nanjak mobil ini kuat atau enggak ya Langsung aja kita coba Biasanya ini ada seputarnya gede Jadi kalo belokan sini itu agak kurang Oke Dari nanjak 60 km Tapi oke Kuat ya Langsung aja kita coba Test stop and go Stop and go juga keren ya Jadi Keren banget dari mobil ini Dari nanjak kita kasih 9 lah Oke langsung aja kita coba Test offroad BSD ya Jadi langsung aja Apakah bisa aja disini Apakah hoki bisa dia Oke let's go Gila nice banget coy Gila Ternyata dia di offroad puncak Bisa melampauinnya Atau bisa di offroad puncak Tapi ya kalo offroad BSD Untuk mobil ini agak kurang ya Mungkin karena Udah ekstrim ya sekarang Sekalang offroad BSD Jadi ya agak sulit Buat mobil-mobil kayak begini Mobil-mobil sport card Agak sulit ya Jadi ya Kurang lebih seperti itu aja Wartil tetonggemang ya Seleranya Sampai minusnya dia pake manual Tapi kelebihananya dia Kenceng dan juga dia ada Backfire Karena backfire nya juga lumayan Belak tak 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 Gak ada yang tak 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 doang Menurut gua oke oke aja Tapi kalo kalian pecinta Mobil-mobil lawas Atau retro ya Ya cocok Mobil ini keren juga gitu kan Jadi thank you buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai habis ya Jadi Jangan lupa subscribe Lain juga sebanyak-banyaknya Dan Comment juga di bawah coy Jadi sampai jumpa di next video game Si Daryon Family guys Bye-bye